Sorotan lainnya Saudara, perdebatan antara kuasa hukum 6 terpidana kasus FINA dan Jaksa Penuntut Umum terjadi di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Perdebatan terjadi saat tim JPU atau Jaksa Penuntut Umum sebagai termohon melontarkan pertanyaan ke Renaldi yang merupakan adik Eka Sandi, salah satu terpidana. Perdebatan berawal saat Jaksa melontarkan pertanyaan apakah ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan Jaksa dan Hakim dalam persidangan. Pertanyaan tersebut ulang kali ditanyakan Jaksa terhadap saksi dan menanggapi ini kuasa hukum terpidana mengajukan keberatan. Selain dianggap tidak menghormati majelis Hakim, kuasa hukum juga minta Jaksa lebih berempati pada saksi yang pernah mengalami kekerasan fisik. Kami kurang terima apabila kepada saksi-saksi yang dulu pernah diperiksa di pengadilan ditanyakan apakah Hakim pernah memukul, saya pikir itu pertanyaan yang kurang pantas diucapkan di pengadilan. Dan kami mohon juga kepada termohon ini supaya menunjukkan sikap empati kepada saksi-saksi yang mengalami peristiwa ini pada tahun 2016. Sementara itu mantan kabar deskripsi Polri Susno Duwaji yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang diminta menjelaskan tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan polisi dalam menangani kasus pidana. Usai sidang, Susno menegaskan kasus meninggalnya Vina dan Eki adalah akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan dari hasil pemeriksaan Posek Talun, Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Masa saya sebagai mantan kapoda menaibkan itu.